well berarti dari placement point ke wwcd baru ke point kill ya iya kalau menurutku aku setuju sih kak gitu karena balik lagi esensi game kita itu kan survival itu oke betul iya kan maksudnya ya walaupun kill itu penting tapi esensinya itu survival itu bagaimana kita bertahan sampai jadi yang terakhir itu kan survivalnya ya placement gitu yang salah ya zonanya ke NFT mulu nih NFT nge-cheat nih pasti settingan nih zonanya sebenernya enggak ada sih ya maksudnya ilmu pasti yang bisa nampak-nampak zonanya tuh teori-teori gitu? tapi iya nah tapi teori itu ada pas maksudnya geng oke let's lock with propasta kali ini hadir asik akhirnya ngobrol-ngobrol lagi ya mas pavel apa kabar pel? alhamdulillah baik sehat semua kan disana? sehat dan cukup bahagia cukup bahagia karena habis juara PMNC iya makanya itu lebih bahagia juara PMNC nya atau lebih bahagia karena akhirnya balik lagi ke PMPL? balik dengan juara itu lah enggak kalau suruh pilih salah satu nih bahagianya di sisi yang mana PMPL nya atau juaranya? juaranya sih juaranya ya maksudnya ini juga selama dua tahun aku karir di esports juga trophy pertama major ku gitu kan bukannya oh waktu itu runner up ya di beberapa turnamen ya? iya cuman runner up ya dan ibaratnya ini kan bener-bener turnamen official nya bener-bener official tension gitu jadi seneng banget lah first trophy gitu tapi keliatan banget pel, antusiase NFT gitu yang ngebuat kalian bener-bener totalitas banget itu apa sih? apakah karena emang pengen ngincer juaranya banget buat trophy pertama bareng sama anak-anak juga? atau karena emang niatnya untuk emang balik ke PMPL? atau emang ada sedikit ancaman ya? tanda kutip ya mungkin ancaman-ancaman yang positif dari manajemen kalau sampai tahun ini kita nggak lolos, kita bubar gitu kalau dari ancaman sih nggak ada sama sekali cuman kalau kita sebenarnya target di awal tuh ya gimana caranya kita bisa balik ke tempat yang seharusnya kita berada gitu loh PMPL gitu loh nah yaudah kita gimana latihan pokoknya kita main sebaik mungkin ya nanti kalau emang juara ya kita anggap bonus dan kita syukur ya ya persiapannya sampai sejauh apa gitu? NFT ada coach nggak sih? ada coach ada coach? di-announce nggak sih coachnya? di-announce nggak tapi dia kayaknya udah tau lah orang-orang siapa? Babinsa? iya iya Babinsa oh Babinsa sekarang bantu NFT, dari kapan? dari sebelum aku masuk udah ada deh dari sebelum kamu masuk? berarti pas season 2? udah 8 bulan iya iya mungkin PMPL season 2 ya, season 3 kan kalian nggak main kan? nggak, nggak main gagal di PMCO kan? iya iya nah bedanya apa Pel? kamu kan berarti ikut kualifikasi kan? berarti waktu kualifikasi di PMCO kamu udah main kan ya berarti ya? udah udah nah udah main sekarang ikut lagi kualifikasi buat ke PMPL yang menjadi pembeda waktu di PMCO kemarin yang di tahun ini juga sama yang sekarang nih PMNC buat ke PMPLnya bedanya apa Pel? kalau bedanya dari segi timku sendiri tuh kalau yang di PMCO tuh masih kaget gitu baru satu minggu bersama langsung PMCO gitu loh jadi masih acak-acakan gitu loh nah sedangkan kalau di PMNC kan udah udah nyatu lah udah udah satu tujuan satu gameplay gitu dan kalau emang dari turnamennya ya chance-nya emang lebih gede di PMNC kan diambilnya sembilan di PMCO cuman empat kalau nggak salah kan iya mereka cuma ambil empat waktu PMCO waktu itu nah kalau awalnya kan pasti tahunnya delapan dari delapan slot sebenernya kalian udah yakin belum? kalau NFP season ini bakal balik lagi ke PMPL untuk delapan slot udah yakin banget sih yakin banget? untuk slotnya doang ya? tapi untuk juaranya masih kayak awang-awang ya udah maksudnya ya udah kalau emang kita juara ya bonus aja yang penting kita emang tujuannya ya balik dulu lah kemana seharusnya kita main gitu udah cukup lah masa kita nunggu sampai Januari lagi 6 bulan lagi iya kalau dari manajemen nungguin iya bener kalau nggak nungguin makanya udah pokoknya fokusin dan manajemen juga targetnya juga nggak mau pokoknya kembali bisa dapetin tiket kalau sempel dulu aja gitu berarti waktu kalian main dari season kualifikasi season 3 kemarin emang ditargetin ya udah balik dulu aja ke PMPL yang ditargetin juara dan harus ke PMPL gitu enggak enggak emang yang penting balik dulu lah PMPL gitu oke ada bonus nggak vel? udah masuk PMPL balik lagi juara lagi? ya nggak tau sih tapi kalau didengar-dengar kayaknya ada lah ya kayaknya ada mudah-mudahan amin ya Allah mudah-mudahan ada nah tapi aku pengen singgung dikit lah mungkin-mungkin agak sensitif ya tapi gue penasaran gitu waktu itu kan lu pernah main di BOOM ya nah sebenernya perbedaannya apa sih antara NFT dan juga BOOM? oke kita tau BOOM itu proses untuk mereka latihannya itu ketat kayak ada pengaturan misal review gameplay ada ngelatih mekanik dan segala macem juga ada ya kan ya? sampai kesehatan fisik player juga dipikirin yang yang udah sering beredar kan yang makan mie tengah malam tuh nggak boleh junk food segala macem gitu di NFT kayak gitu nggak? kalau di NFT ya kayak buat makanan jam tidur fisik gitu tetap diperhatiin tapi ibarat kalau dari gameplay dari coachku sendiri yang sekarang berbinsah membebaskan kita buat mengembangin gameplay gitu jadi kita tuh main bukan sekedar main agar nggak salah gitu agar nggak tak ya sekali jadi kalau dulu tuh aku ngerasanya kayak gitu aku main tuh asal yang penting nggak salah aja gitu kalau sekarang tuh ya jadi kayak pengen buat kesalahan ya buat belajar gitu tapi ya harus tanggung jawab kita cari solusi ya bareng-bareng gimana ininya oke nah kalau yang sebelum itu aku ngerasa ya udah main yang penting nggak salah ya nggak dimarahin tapi dari overall semuanya fine-fine aja maksudnya dari aturan makannya dan itu kan ya emang penting juga sih kesehatan buat player kan cuman emang ada beberapa hal yang menurut aku aku nggak bisa nih nggak bisa lanjut maksudnya kayaknya aku bakal ketahan deh nggak bisa berkembang deh makanya akhirnya milih buat keluar dari boom dan masuk ke NFT iya awal-awal ditawarin dulu sama siapa ke NFT awal ditawarin itu sebenernya udah ada bincangan lama banget maksudnya dari kita PMCO final di Thailand kan ada NFT ini aku baru buka-bukaan sekarang nih Pak serius baru ini jadi aku di waktu itu diajak sama coach si Randa ketemu ownernya gitu jadi kita ngobrol-ngobrol gitu nah disitu kan emang udah ada isu timku yang pertama yang ada isinya Thompson Barry juga udah mau bubar gitu loh karena Barry sama Thompson juga udah mau fokus kuliah sama free life lah gitu jadi ada lah omongan coba ayo kayak NFT gitu wah cuman aku bilang masih mantep lah aku kayaknya di boom gitu kan karena akhirnya kita juga di merger kan sama timnya Fokar dulu nah makin kelamaan masih ada jadi kita akrab lah gitu udah kayak akrab udah akhirnya pas aku kontrak aku udah mau habis dihubungin lagi nah akhirnya yaudah yaudah lah mungkin emang udah harusnya kayak NFT itu statusnya buyout kah pada waktu itu waktu itu free agent karena gak perpanjang kontrak habis kontrak oke aman berarti ya free agent ya aman aman berarti kamu bener-bener memperhatikan banget kontraknya habisnya kapan pasal per pasalnya juga kamu perhatiin gitu ya dan ya itu aku juga maksudnya shoutout buat Bang Ojan Bang Tibo juga maksudnya baik juga itu jadi juga gak yang mempersulit gitu loh mempermudah maksudnya aku juga ya jujur-jujur Bang aku gak mau perpanjang kayaknya aku gak bisa lagi tibung yaudah mereka pun it's okay gitu lah jadi yaudah emang baik-baik semua yang baik tuh keluar kayak gitu guys ya jadi bilang gak mau perpanjang alesannya itu dibeberin sebenarnya dibeberin jadi dari manajemen gak nahan dari player pas pergi pun tenang pindah ke tim baru juga tenang makanya buat yang mau jadi pro player kontrak tuh dibaca nah itu yang paling penting buat harus ngerti kontraknya dulu nanti udah di tengah jalan baru soalnya pasal-pasal di pro player kan ada juga kan misal tiba-tiba yang sering muncul kan kayak pocang-pocing pocang-pocing kayak gitu kan ada misal kena penaltinya bayarnya harus berapa juta mending kalau masih satu digit gitu satu juta sampai sembilan juta kalau udah mulai belasan puluhan kan itu yang bikin pusing kan ya benar-benar kalau kita kita balik lagi lah kita mau ngebahas NFT sekarang nih yang akhirnya balik lagi ke PM-PL gitu nah waktu kualifikasi yang kemarin paling menyulitkan banget itu dimana karena kan sekarang levelnya udah sama nih sekarang aku gak berani bilang kalau misal ada level gitu gapnya antara tim komunitas tier 2, tier 1 kayak apapun itu sekarang tuh kayaknya udah sama rata gitu tim yang bener-bener yang merepotin NFT kalau pas di awal-awal tuh kayak kayak Myron tuh sebenarnya merepotin EDT ya edita itu terus BKG sama WB kalau di Erangel karena kita harus ngelewatin dia kan kalau ngebrang jembatan itu cukup kadang kita was-was lah soalnya pernah kejadian itu kebegal sama WB hasilnya buruk terus gara-gara kebegal sama mereka itulah hasilnya jelek terus tapi itu udah di tramen beda tapi steamnya sama banget isi-isi playernya WB sama tapi ya ya WB sama WB kan kualifikasi dari tramen lain tuh nah kan kita main di tramen lainnya juga nah pas itu tuh ya emang kesulitan nih gara-gara mereka dan ya emang bener sih gak ada udah gak ada level tim ini emang kayak semua udah setara juga gak ada yang nyangka juga kan tapi kayaknya kalian yang paling siap 128 total poin gap kebawahnya juga ya gak jauh-jauh banget lah 10 poin sama Nero tapi kalian konsisten banget cuma kepleset berapa game doang kan di final gak yang sampai 8 game kepleset gitu cuma 3-4 game lah kira-kira ya 3-4 game doang sih ya emang kalau dari segi persiapan harusnya siap lah pas kita 6 bulan loh dari Februari kita gak lulus PMCO Februari Maret, April, Mei, Juli 6 bulan kan Arya ya harusnya ya emang ya kalau mau dibilang ya udah seharusnya gitu loh siap gitu kalau dari dropzone kan berubah tuh NFT jaman dulu sama jaman sekarang kan kalau sekarang kan kena Erangel, Novo ya Erangel, Novo, Sun Marte kalau Miramar masih berubah-berubah gitu ya kadang Torre sih yang jadi ini utamanya Torre terus persiapan buat PMPL gimana tuh maksudnya kan ada beberapa yang nantinya bakal bentrok sama tim-tim yang udah ada di PMPL duluan nah kalau kayak dropzone sih kita fleksibel sih aku kayak masih ngerapin konsep aku juga maksudnya aku gak mau terlalu maksain pride gue buat ngerbotin tempat yang penting kita cari yang benar-benar kosong nanti kita pelajari gimana nanti kita mainnya oke persiapan kayaknya masih terlalu jauh lah karena masih lagi ada juga kan kalau gak salah mulai itu PMPL Agustus ya Agustus antara minggu 2 atau minggu 3 atau bahkan minggu 4 pokoknya pertengahan bulan di Agustus lah untuk mulai PMPL nah bocoran tuh langsung dari gue tuh kan bukan dari mulut sepapel tuh ya aku juga jadi tau nih bilang aja udah tau kampre gini pel kalau kita ngeliat kan sekarang isinya nanti di PMPL pasti bakal berubah apalagi gak adanya Evos Evos kan kemarin menjadi salah satu tim juga yang habis juara loh mereka habis juara di DGL terus tiba-tiba di PMPNC final nih mainnya gak dibilang wah banget juga enggak gameplay mereka juga menurutku kurang bervariasi lah kayak tandeman itu udah keliatan kalau ada Micro Boy pasti ada si ini kalau ada si KF pasti KF barengnya sama si ini gitu iya iya split mereka tuh udah ketahuan yang menurut kamu deh yang ngebuat Evos nih akhirnya gak lolos gitu penyebabnya menurut Spafel kalau menurutku kayaknya dia tuh kayak belum keluar dari Evoria dia juara sebelumnya karena gameplaynya dia sekarang tuh aku liat kayak gameplaynya PMPL yang semuanya mau dihajar semuanya mau dihajar gak gak terlalu objektif lah mainnya kalau di DGL tuh dia masih objektif maksudnya ya kalau emang gak harus perang ya gak harus perang tapi ya emang kita tahu kan firepower Evos kayak gimana tapi ya gak semua orang juga gak bisa nembak kalau cuma ngandelin nembak doang makanya kayaknya terlalu meremehkan juga mungkin bisa dibilang iya gak tau juga sih tapi ya emang sering banget kan perang di early di zone 3, zone 4 kalah gitu buru-buru mungkin ya gak tau lah tapi ya seharusnya seharusnya gak terjadi sih aku juga gimana ya kaget sih sebenarnya wih apalagi poinnya sama gitu wah kalau aku sih gak bisa tidur gitu pasti pasti poinnya sama poinnya itu sama-sama 83 mending aku yang peringkat 16 dah daripada harus beda bener-bener poinnya sama cuma beda placement wwcd-nya doang gak tidur kalau kejadiannya terjadi di NFT tapi kamu udah pada tau kan ya ini kan banyak-banyak netizen juga kita sebagai caster kan kita ngingetin nih kita kasih tau bahwa di PM NC itu sistemnya placement point yang lebih diutamakan ketika ada poin jumlahnya sama terus placement point jumlahnya sama kita ngeliat di mana yang wwcd-nya lebih banyak daripada tim yang lainnya kalian tau kan ya yang itunya tau kan ya itu berarti ini pengen aku pengen ngekoreksi aja sih pel berarti dari placement point ke wwcd baru ke point kill ya iya kalau menurutku aku setuju sih kak gitu karena balik lagi esensi game kita itu kan survival gitu oke betul iya kan maksudnya ya walaupun kill itu penting tapi esensinya itu survival itu bagaimana kita bertahan sampai jadi yang terakhir itu kan survivalnya placement gitu bener-bener soalnya aku sempat jadi salah satu orang yang kontra yang gak setuju kayak misalkan dulu kan sempet tuh di season berapa kill yang lebih diprioritasi daripada placement point sama wwcd sempet tuh kayak gitu terus akhirnya berubah lagi dan aku langsung tanya tuh ke orang tencent ke pak gung gung ini kok diubah jadi kayak gini ya harusnya lebih menghargai kill dan segala macem tapi jawaban dari pak gung tuh waktu itu langsung bener-bener ngebuat aku tuh diem ya jawabnya ya balik lagi pas ke basic game kita adalah battle royale ini game survival akan sangat mengapresiasi tim yang bisa bertahan hingga akhir bagaimanapun pola permainan mereka mau agresif mau nyari kill mau main objective segala macem intinya kan yang menang nanti adalah tim yang mendapatkan posisi terakhir gitu maksudnya yang matinya terakhir atau yang survive diantara tim-tim dan player-player yang lain akhirnya aku bilang oke bener juga berarti prioritasnya sekarang itu placement point wwcd terus point kill kalau masih ada yang sama dilihat dari match terakhir hashtagnya ya hashtag match terakhir ya hashtag match terakhir tuh ya jadi buat teman-teman tuh seperti itu makanya itu aku juga setuju emang karena esensinya game kita kan survival oke udah ngejawab banget tadi terus kalau DG gimana menurutmu DG kan bisa dibilang tim yang ke degradasi juga kan dari PMPL terus kemarin mereka di kualifikasi juga mainnya bagus tapi entah kenapa di final kayak gak perform banget DG lolos gak sih? DG gak DG tuh peringkat 11 beda 1 point sama EVO sama ZONE oke kalau menurutku ya aduh aku kok DG aku kurang ini sih cuman kalau sebenarnya harusnya teman seangkatan NFT itu harusnya karena dari sisi 3 juga sama-sama gak lolos itu kan harusnya persiapannya lebih matang cuman aku gak tau sih mungkin ada mistake kecil yang akhirnya buat dia gak bisa nemuin gameplaynya lagi itu gak tau sih cuman seharusnya sih mereka bisa lolos sih tapi kalau buat tim-tim yang lolos udah sesuai prediksi kamu gak Pel? ya NFT udahlah karena kan kalian pengen banget tapi untuk tim-tim lain kayak Nero BKG Power Danger Takae AE Eagle Duzon itu sesuai prediksi kamu gak? dan teman-teman di NFT sesuai sih sesuai prediksi sih yang di luar prediksi itu kayak cuman EVOS itu sih EVOS aja DG gak ada kamu gak prediksi mereka bakal lolos gitu? DG enggak wow berarti karena aku juga sebenarnya kalau dalam hati nih gue jujurannya gue pengennya gak lolos karena dropnya pengen aku ambil oh eh wajar wajar kayak gitu bener wajar dong aku yakin gak cuma gak cuma kamu yang mendoakan sebuah tim tidak lolos mungkin ada tim lain juga yang mendoakan EVOS tidak lolos karena drop zone-nya bakal kosong ya makanya itu salah satu penting tapi beberapa tuh pernah aku mau ambil drop zone-nya DG cuman ya akhirnya yaudahlah dengan kalau itu gak lolos ya yaudahlah bisa pambil lah gitu tapi banyak-banyak ini gak sih banyak player-player yang mungkin ya tanda kutip nih kan ada beberapa tim yang emang gak lolos gitu kayak DG AirDita, Myron, LXB, BSB, ACS mereka kan punya player yang bagus nih permainannya di ACS ada terus di tim-tim lain juga ada LXB kayak si Batman siapa lagi kemarin si Pepew apa si Zoro lupa yang suka dapetin beberapa momentum terus di AirDita juga punya beberapa player kunci gitu ada ini gak sih ada player yang menurut kamu menarik banget nih atau ada niatan mungkin dari manajemen Batman atau dari coachnya Babinsa ini kayaknya player bagus nih kalau kita comot jadi player kelima atau kalian udah nyaman oke kita berempat dulu aja lah buat fokus kita waktu itu ngeliat kayak Pepew, Batman bagus gimana terus bahkan di luar-luar tim itu kayak waktu itu kan sempat naik tuh namanya WB Finnsmoke terminator kan dia di DGL final hari pertama itu kan cuman gak tau kenapa juga tiba-tiba tapi emang ada sih beberapa nama beberapa nama yang akan join enggak maksudnya yang kita lihat bagus juga mainnya ini dari tim itu dari Myron itu ada siapa itu lukun eh Stacey apa ya Stacey Edita AirDita itu ya yang dari Stepsy Stepsy itu juga bagus ada lah yang kita lihat bagus oh Stepsy dari ACS nah Stepsy ACS terus nanti season 4 kira-kira NF nya bakal main dengan line up yang sekarang atau akan nambah lagi tetap setelah Fel Ramonis drone flippy atau akan ada player baru lagi nanti player kelima mungkin sementara ini kita masih mikir buat main berempat tapi kan aku gak tau sih katanya regulasinya harus minimalnya 5 player setau aku sih dibilang 5 ya dibilang 5 itu karena ngantisipasi Fel kalau misalkan ada amit-amit kan sekarang lagi pandemi takutnya kalau misalkan ada satu amit-amit gitu entah kena covid atau kena bencana yang lain atau hal-hal yang tidak terduga kayak misal kerabat ada yang meninggal dan segala macem major lah case-case yang major kayak gitu dari penyakit ataupun kondisi yang tidak diinginkan mainnya itu gak bertiga karena dari pihak penyelenggara dari pihak publisher juga pasti menjaga semuanya itu tetap fair play jadi gak ada nanti tim yang tiba-tiba alesan eh kita gak lolos wajarlah orang kita main cuma bertiga soalnya si ini tuh lagi sakit lagi dalam keadaan apa gitu ya mungkin minimal 5 mungkin sih nah tapi ya itu karena mungkin itu kita kayaknya bakal nambah tapi gak terlalu kita pikirin dulu paling kalau emang nambah ya kita maksudnya juga bisa dibilang gak terlalu yang gimana yang penting ada aja cadangan yang penting ada karena kita emang fokus berempat dulu player-nya udah ada belum tuh kira-kira aku gak nanya namanya ada dulu ada atau gak dulu aja ada dari tim yang gak lolos kah atau dari teman-teman komunitasnya NFT aja dari tim yang gak lolos dari tim yang komunitas ada juga berarti dua pemain kah nanti enam betul enam pemain satu 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 maksudnya kita pilih-pilihnya dari situ udah ada udah ada yang mau kita lihat opsinya ada beberapa opsinya gak cuma satu yang udah dipantau udah ini nanti yang bakal diambil belum masih ada beberapa nama lah bener-bener kita pastiin kira-kira season 4 bisa finish diberingkat berapa dengan kemampuan NFT yang sekarang aku ngeliat permainan kalian agak fleksibel loh emang udah bener-bener dan momentumnya kapan kalian bisa ofensif nge-retag dan lebih ngurangin resiko gitu kalau informasi kurang buat retag atau buat fight kalian yaudah antara stay atau cari jalan lain kalau targetku sih maksudnya lebih baik dari season 2 aku sih maksudnya ya harus lebih baik dari season 2 aku aku finish di 3 besar ya harusnya lebih harusnya 2 besar lah season sekarang saya berarti? insya Allah insya Allah saya oke harus lah tapi harus lah itu udah target apalagi kalau bisa PMGC lagi amin ini saya kayaknya ada sistem baru jadi kalau misalkan kalian bisa lolos ke saya wow itu banyak pelajaran bisa kalian dapetin lagi sistem baru gimana tuh? nah itu nanti kita omongin oh nanti oke pokoknya saya itu ada beberapa sistem baru lah kalau gak salah yang kemarin ada kabar burung yang ku dengar cuma gak bisa diomongin dengan cepat karena masih nunggu waktunya juga kan takutnya diomongin nanti ada perubahan dibilangnya PHP atau segala macemnya jadi mendingan tungguin update-nya aja di sosial medianya PUBG Mobile lah siap itu yang paling harus lah harus lolos aku nih harus lolos dong pengen kena wakilin Indor lagi gak kangen apa jalan-jalan kayak ke Cina lagi waktu itu pengen lah pengen lah cuman 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 kalau corona gini emang bisa ya kan kita berdoa aja pas sistemnya misalnya nanti ada perubahan yang bagus terus covidnya udah mulai meredak ya kan itu berkat bantuan dari semuanya sekarang kan menurut aku PUBG Mobile juga ngebantu banget buat para player mainnya tuh gak dipaksain buat offline walaupun bisa sebenernya aku yakin bisa banget PUBG Mobile untuk bikin prokes yang bagus banget kayak misal kalian main di satu hotel gitu mainnya selalu di ballroom hotelnya terus tapi dengan catatan selama satu bulan liga kalian gak boleh keluar dari hotel tersebut ya high is high reward kalian akhirnya bisa ngerasain offline turnamen private turnamen lah jatuhnya ke PMCO waktu itu tapi kalian dikurung nih gak boleh keluar kemana-mana kalian dapet offline-nya dapet sensasi dapet feel-nya tapi gak bisa bersosialisasi dengan mungkin kayak keluarga kalau lagi kangen lagi libur turnamen segala macam jadi menurutku keputusannya Tencent sekarang untuk tetap mengadakan turnamen secara online bagus dengan segala resiko yang udah mulai dikurangin koneksi yang mungkin kalau online kan ngelag tuh ada jaringan yang gak stabil segala macam itu juga udah mulai di patasin juga supaya semuanya aman gitu lah ada yang mau disampaikan gak Pel ke pendukung dari NFT untuk aku ya gitu aja maksudnya terima kasih lah buat yang udah selalu percaya support NFT support aku dan terima kasih juga soalnya pernah ada yang bilang kayak gini pas NFT tuh kayaknya jadi kuburan para pro player deh kuburan karirnya pro player deh dan Alhamdulillah aku bisa buktiin maksudnya enggak NFT sekarang harusnya bisa ngelahirin tim-tim juara lah player-player yang belum ngangkau juara lah tapi aku gak setuju sih kalau dibilang kuburan para player NFT iya soalnya ada yang berapa banyak nih ini eh kayak aku pernah dibilang masuk kuburannya masuk kuburannya mati deh karirnya dan ternyata ya enggak malah jadi semangatku juga ya makasih juga yang udah bilang kayak gitu dan sekarang pas aku ya dalam posisi sekarang juga entah kemana mereka tuh gak tau lah udah gak bisa ngomong apa-apa gak bisa dibilang kuburan lah ya Colt mungkin berhenti main karena diprosin ya mungkin karena dia lagi fokus buat ngurusin urusan real life-nya dia yang lebih penting soal soalnya gini pas banyak stigma tuh yang bikin gue tuh kayak ya kayak buru diri itu pas tau gak sih gue udah enak nih zona nyaman gue di boom slot ada apa ada tapi gue milih out pindah ke NFT yang harus berjuang dari nol tapi malah bagus sih kalau menurut gue juga bagus karena ketika lo hanya bertahan di zona nyaman ya itu bakal stuck di situ-situ aja ya makanya aku bilang kayak di awal aku bilang aku udah merasa susah berkembang kalau kayak gini terus mending aku keluar yaudah aku mulai dari nol gak apa-apa yang penting keyakinan di dalam diri gue nya tuh masih ada gitu pas betul itu yang paling penting soalnya di pro player lo mau berkarir dimanapun deh ketika lo udah terlalu nyaman di zona nyaman ini skill lo bakal stuck gitu-gitu aja tapi ketika lo pengen something yang lebih bagus karir yang lebih bagus ya lo harus berani keluar dan keluar itu gak ngejamin lo akan sukses itu gambling tuh 50-50 betul emang gue yaudahlah tapi namanya netizen gak bisa kita atur ya mereka kan hanya ngeliat hasil akhirnya aja mereka gak liat proses yang diprosesnya orang gitu kan itu proses yang penting yang dikorbanin keluar dari boom apa masukin nilai apa dan lain-lainnya dan menurutku yang ngebuat satu orang ya yang bener-bener pro player lah akhirnya mereka pensiun ya yang paling utama sebenernya dari segi umur sih mekaniknya kan pasti bakal berkurang tuh ya respon matanya respon motorik dan segala macemnya kesempatan tangan dan lain-lain itu kan nantinya bakal bakal berkurang ketika lo berkarir jadi pro player pasti bakal kalah sama anak-anak muda yang baru datang apalagi yang masih muda banget yang 16-22 tahun sih itu menurut gue usia yang bener-bener prima banget lah buat seorang pro player bener-bener 2 ini kan 2,5 ya 2,5 ya 2,5 gue kalau secara mekanik gue akuin emang ya gue udah gak sejago gak jago apa temen-temen yang baru-baru up baru-baru masuk ke skin ini gitu kan tapi gue yakin sama pikiran gue maksudnya pikiran gue tuh masih bisa lah buat kompetitif masih bisa dipake gitu masih bisa ngikutin yang baru-baru ini lah ya buat strategi buat gameplay buat mikroinan-anak itu masih mampu dan ya sebenarnya itu juga bagian komposisi tim gitu loh maksudnya gak semuanya tukang tembak betul iya kan kalau semua tukang memang gak ada yang mikir ya percuma juga mikir aja cuma mukil 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 gitu nah nanti kayak itu lagi kayak apa tuh ya intinya dalam sebuah tim tuh gak hanya semata-mata nyari point tapi harus mikirin juga fight mana yang harus diambil fight mana yang harus dihindarin karena kan balik lagi ke basic gamenya adalah survival kan betul betul gak semua fight harus kita ambil maksudnya semua fight harus kita menangin saat itu juga ngikutin aja yang kira-kira harus diambil yang mana yang kira-kira harus diiniin yang mana tapi gini kalau berarti dari coach sendiri dari babinsa ini ya ketika dia lagi ingin coaching semuanya tuh bisa bersuara ya kan ada nih ada tim lah gue ngomong sebut gitu ada tim yang memang strateginya tuh saklek harus ngikutin coach gitu itu ada ada yang coachnya hanya sebagai penengah ngasih beberapa referensi sisanya diserahin ke anak-anak ada yang seperti itu juga ada yang semuanya didiskusin bareng-bareng kalau tipe-tipenya babinsa tuh yang kayak gimana? kalau tipe babinsa tuh dia kayak nanya kita satu-satu dulu nih mainnya main pengennya main seperti apa oh semuanya seperti ini nanti kita diskusin lagi oh jadi kayak gini gimana mainnya gameplaynya kayak gini tapi balik lagi gameplaynya tetap diserahin ke anak-anak karena bagi si cap tuh kita manggil cap ya kita yang ngejalanin gameplay itu ya kita sendiri gitu lah jadi selebihnya tuh sebenarnya dia juga lebih banyak bantu ke analis dari match per match gitu kayak oh ini nanti timnya rotasinya gini ini rotasinya gini tapi buat gameplay itu yaudah kita emang sepakat berlima mainnya kayak gini yaudah jadi emang dikembalin ke player lagi sih masalah gameplay gitu enggak harus yang lu harus main kayak gini enggak kalau ini nebak-nebak zona gitu ada ilmunya gak Maksudnya ya kan ada yang bilang oh zonanya ke tim misalnya zonanya ke NFT mulu nih NFT ngejit nih pasti settingan nih masih zonanya sebenarnya enggak ada sih ya maksudnya ilmu pasti yang bisa nebak-nebak zona itu teori-teori gitu tapi nah tapi teori itu ada tidak bahas maksudnya circle tuh ada habitnya ada patternnya lah ya bahasanya gitu ya dan enggak se-random yang kita kira nah itu aja dah cluenya enggak boleh di detailin lagi nih enggak ada maksudnya ada patternnya circle iya aku setuju hapalan juga dan enggak se-random yang kita pikirin tapi pernah random-se-random-randomnya pel yang di DGL yang tiba-tiba ke laut ya makanya tuh balik lagi kan mungkin ya enggak se-random yang kita pikirin ada polanya tapi mungkin enggak 100% gitu pasti ada margin of error lah gitu ah i see gitu lah enggak 100% ini kalau 100% pasti itu kan gampang ketebakan enggak seru juga gamenya benar-benar iya enggak ada enggak ada waktu buat kita mulik belajar lagi nyari ini patron baru ini kalau teori ini masih ada enggak sih model-modelnya tuh yang kalau supply-nya ada di sini berarti ntar circle-nya ke arah sini nih wah kalau supply ke sini terberlawanan biasanya circle-nya ke berlawanan arahnya gitu itu harus juga enggak enggak ada enggak ada tapi jaman dulu kayak gitu fel jaman dulu iya benar-benar enggak ada enggak ada jadi sekarang itu benar-benar kehafalan ya oh kalau di atas rame bantinya ke bawah enggak juga tapi aku sempat waktu tapi emang beberapa ada waktu kapan ya turnamen pmpl season 1 itu kalau sebelum PMCO kayaknya eh pas PMCO fall spread apa spring spread gitu itu ada yang kayak gitu yang teori-teori yang kotak nih kalau ada supply di sini circle-nya enggak jauh-jauh nih dari dari tempat dari supply iya benar season 3, season 4 tapi kalau sekarang enggak ada kayak gitu ya udah berubah enggak ada sih apalagi yang itu kan tadi aku bilang kalau misalnya di atas ramai penumpukan dia bakal banting ke bawah yang sepi kalau gitu kan kalau kita nonton mungkin kita bisa nebak itu loh pas tapi kalau kita in gimana kita enggak tahu yang rame dimana iya bener juga iya kan enggak bisa kita tahu tapi kan ya selain itu ada pelu-pelu yang bisa kita baca shifting-nya ke apanya kalau dari spafel boleh kasih input ke PUBG Mobile apa yang harus diperbaiki dari sistem turamainnya Tencent sistem turamainnya Tencent menurutku udah fine-fine aja sih misal kayak hardcore mode atau mungkin FPP FPP sih FPP ya FPP gitu kalau FPP-nya enggak bisa nih kalau ya soalnya kan aku tahu lah ada beberapa hal yang dipertimbangkan kalau misalkan FPP dan TPP-nya anggaplah TPP enggak bisa diubah hal lainnya kayak mungkin hardcore mode-nya gitu misal indikator tembakan di minimap udah mulai enggak ada ya itu bisa juga sih hardcore maksudnya lebih seru gitu auto-looting juga udah enggak ada buka-tutup pintu emasys emasys gitu-gitu boleh lah kalau gitu emasys itu kan kayak apa ya kayak cheat sederhana yang diperbolehkan kamu masih pake enggak emasys? kadang enggak kalau memang turnamennya pake emasys aku pake oke tapi kalau kadang latihan enggak pernah pake kalau latihan kadang enggak dipake atau lebih seringnya enggak dipake lebih seringnya enggak dipake kecuali turnamen kamu doang atau satu tim kayak gitu tuh Vell? beda-beda sih ada yang kayak Ramones juga enggak drone juga enggak pake kalau latihan pokoknya enggak dipake tapi kalau ikut turnamen yang memperbolehkan pake pake aku tau kalau pikirnya kalau yang lain pake kita enggak pake mati juga kita dari tempat itu ya rugi karena itu cheat yang diperbolehkan ibaratnya cheat yang diperbolehkan aku pernah kayak tau lah emasys kerjanya kayak gimana bisa ngejar sendiri itu enggak ya kayak cheat yang diperbolehkan ibaratnya cheat yang disupport dan tidak terdeteksi oleh GAC iya bener emasys kehebatan emasys bener oke semoga saran dan kritiknya tertampung sebenarnya aku juga pengen ngeliat yang kayak gitu sih yang ya FPP TPP oke lah TPP dulu yang penting kan bisa diubah mode-nya ke FPP untuk situasi tertentu kayak close combat-nya pengen terus ke kompon lebih enaknya kan kalau misalkan diubah jadi FPP lebih cepat ya ibaratnya kayak respon shootnya tuh lebih cepat daripada ke arah TPP-nya semoga didengarkan semoga ada perubahan juga semogalah dan good luck biar ada variasi baru kan di Turamen-Turamen betul good luck walaupun pernah sepat ada tuh di mana di zaman dulu kan ada tuh TPP-EPP oh iya betul zaman dulu masih di mix gitu kan paling gak masih kayak gitulah biar ada variasi baru dan rasa baru di Turamen tapi bukannya enakan fokus ke satu hal aja ya TPP ya TPP-EPP-EPP gitu ya kalau bisa salah satu malah lebih bagus FPP sih biar gak ada TPP gimana ah satu hal lagi nih pertanyaan terakhir selama tryhardnya kalian gitu usaha 6 bulan ini buat balik lagi ke PMPL itu ada latihan buat solo squadnya kah atau emang nge-teamnya latihannya bareng terus main berempat kayak scrim kalau lain-lainnya kalau scrim kita pasti bareng lah ya tapi kalau buat kita ngasah aim kita kadang satu versus tiga antara kita berempat dua versus dua jadi yaudah kita kayak benar-benar ngelawan ngelawan pro player gitu kan kita satu lawan tiga satu lawan tiga tuh objektifnya harus bisa bunuh dua dengan kondisi semuanya nge-peak tuh yang tiga iya mati wak itu dari kalian yang nentuin atau coach atau karne diskusi bareng siapa sih maksudnya kalau solo squad juga terlalu banyak makan waktu ketemunya juga kadang ada botnya itu mending yaudah kalau emang tujuannya buat ini buat aim ya kita latihan berempat aja di TDM tapi kalau buat misalnya nyari tau ground apa yang lain-lain ya kita di screen bareng-bareng atau nanti kita bikin dry run kita bikin room sendiri kita terjun sendiri yang pengen kita cek tempatnya jadi benar-benar ngecek kayak checkpointnya dimana rotasi langsung di customer langsung kita buat dah berikut satunya akun bodong gitu udah kita turunin yang mau kita cek oh disini nanti kita draw terus kita ulang lagi kalau klasik kan kita kelamaan nunggunya kan pasti kalau bikin lobby sendiri kan kalian bisa benar-benar ngecek semua yang kalian pengenin oh yang mana nih yang belum kita tau betul-betul apalagi patch baru kemarin ada beberapa perubahan di e-rangle kan mungkin banyak banyak temen-temen yang main PUBG Mobile juga gak sadar tapi harusnya buat pro player tuh tau banget yang e-rangle tuh kalau gak salah shooting range tuh yang bangke pesawat itu ada beberapa perubahan ada kotak-kotak-kotaknya itu yang berguna banget tuh makanya tuh ya kayak gitu-gitulah ya kita cek kita kita juga kalau setiap aduan kita baca ada apa yang di update kita cek jadi pro player tidak semudah yang kalian pikirkan iya lihat proses harus try hard betul oke lah pel itu aja yang kita omongin good luck buat NFT di season 4 semoga hasil terbaik setidaknya ya target paling minim nih pasti mempertahankan slot supaya gak kedegradasi betul-betul oke sekali lagi salam buat semua sehat-sehat terus buat anak-anak NFT semoga gak ada yang kena covid karena ini covid bahaya banget gue kemarin jadi abis kena jadi semoga sehat-sehat buat semuanya lah thank you pel ya atas waktunya oke thank you pas adah